Kita ingin Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Tadi saya baru saja dari Ibu Kota Nusantara, ini adalah sebuah mimpi lama, gagasan lama yang belum dieksekusi. Dan sekarang telah kita eksekusi dan ada backup undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara. Dan yang paling penting memang kita ingin Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Di sinilah kita mulai future economy, green economy, future technology, future knowledge. Semuanya memang ingin kita lakukan di sini. Rumah sakit ya rumah sakit internasional, universitas ya universitas yang kelasnya betul-betul internasional. Dan kita harapkan ini juga bisa membuka yang namanya future jobs dan future skill. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Selamat melakukan Kongres. Dan dengan ini Kongres Nasional ke-32 dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota ke-31 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pembukaan Kongres Nasional ke-32 dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota ke-31 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Santos Thomas Aquinas tahun 2022 resmi dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.